Halo teman-teman, familiar gak sih sama kegiatan yang lagi dilakuin kita? Yap, kita lagi menggunakan tisu. Dan penggunaan tisu dianggap dapat membuat sesuatu menjadi lebih bersih dan praktis. Melalui penelitian World Wildlife Fund Indonesia bersama dengan Hakuhodo, menyatakan sebanyak 54% masyarakat Indonesia yang hidup di kota besar memiliki kebiasaan mengkonsumsi tiga helai tisu untuk mengeringkan tangan. Namun, tahukah kamu bahan baku tisu adalah kulit kayu yang dijadikan pop? Kayu yang didapat tentunya hasil dari penambangan pohon di hutan. Artinya, penggunaan tisu yang berlebihan menandakan ikut mendukung kerusakan hutan. Menurut Koalisi Pemuda Hijau Indonesia, satu pohon yang berumur enam tahun hanya bisa menghasilkan dua pek tisu atau setara dengan 40 lembar. Sementara, satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi tiga orang. Dan pohon juga baik untuk kesejahteraan mental kita loh. Departemen Konservasi Lingkungan Negara bagian New York merekomendasikan berjalan di hutan untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, termasuk untuk mengurangi stres, meningkatkan tingkat energi, dan meningkatkan kualitas tidur. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama lindungi hutan melalui gerakan minus, minimize use of tisu, dengan mengurangi atau mengganti penggunaan tisu dengan kain. Kita juga bisa loh menggunakan baju bekas untuk membuat seputangan mengganti tisu. Yuk tunggu apa lagi? Mari kita lakukan minus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!